Bagi kita Al-Qasam menyatakan pihaknya berhasil menaklukkan serangan meluas yang dilakukan pasukan Israel di Kem Al-Sati pada setelah 1 November 2023. Mereka menghancurkan setidaknya 13 tank milik tentara Israel yang beroperasi di Gaza. Al-Qassam menyebut pihaknya juga menargetkan beberapa persenjataan milik Israel. Di antaranya 10 tank Zionis, kendaraan pengangkut pasukan, dan sebuah bulldozer. Mereka menghancurkan kendaraan itu menggunakan peluru Yasin 105. Selain itu, mereka juga berhasil menghancurkan 2 tank Zionis di daerah Azira Utara Beit Hanon. Sebagai informasi, memasuki hari ke-32 konflik Israel dan Hamas, setidaknya 10.328 warga di Palestina tewas. Sementara di Israel sendiri jumlah korban tewas sebanyak 1.400 orang.